Ia pemirsa aksi protes terhadap hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci terus bergulir. Setelah beberapa waktu lalu mengajukan laporan ke Polda Jambi, kali ini Polda Jambi melakukan pemanggilan kepada pelapor. Gelombang protes menolak hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci memasuki babak baru. Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Honore Nasional Kabupaten Kerinci melaporkan sejumlah pejabat setempat dan panitia seleksi ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau DITRES KRIMUM Polda Jambi. Menurut mereka, terdapat ada indikasi kecurangan yang dilakukan sejumlah pejabat. Menindak lanjuti pemanggilan tersebut, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jambi melalui Subdit 1 KAMNEC lakukan pemanggilan pelapor Edios Hendra pada Senin 5 Februari 2024. Ketua Aliansi Honore Nasional Kerinci ini saat diwawancarai mengatakan, pemanggilan ini dilakukan untuk memverifikasi keaslian bukti-bukti aduan yang telah diberikan saat mengajukan laporan. Banyak sekali yang ditanyakan tentang data-data yang kami berikan, artinya apakah data tersebut benar, apakah sepali data tersebut di lapangan, dan kami memberikan bukti-bukti yang sesuai apa yang kami dapatkan di lapangan dan kami kumpulkan dari pertemuan semua. Ada berapa bukti yang diserahkan? Cukup banyak ya, jadi cukup banyak bukti yang kami serahkan, termasuk bukti-bukti yang sangat patal ya, itu sudah kami serahkan ke pihak Polda. Semoga pihak Polda atas keterangan yang kami berikan dapat melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Halim Adrian, JAK TV melaporkan JAK TV melaporkan